Alhamdulillah disampakkan Tuh disampakkan jantan tunggal coklat Jogja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi Pak Miasa Saya kali ini merasa bahagia karena kebetulan hari ini dapat rizki Satu ekor jantan tunggal motif baracak Motif coklat atau Jogja ya coklat tua Ini ngadaraan Domba ini darah dan sekarang baru beranak belajar produksi Sudah ngasih anak tanpa diduga Tanpa dikira karena ini hasil perkawinan kandang koloni Dengan si pejantan si cepot Dan tidak bisa diprediksi karena tidak ada catatan tanggal kawin Kapan mau lahiran Kemarin saya ini lahir tanggal 26 hari ini 26 Februari hari Senin Kemarin minggu saya kirim sore ini belum apa-apa Sore saya ke Purwakarta pengiriman domba Kemudian pagi-pagi hari ini pas datang ke kandang buka pintu Lihat terdengar suara Anak domba eh ternyata ini sudah bersih Sudah jag-jag sudah begini Tapi yang menarik bukan itu Yang akan jadi konten adalah bibit ini termasuk bibit yang jaringas Atau giras bahasa Sundanya Jaringas giras itu kalau bahasa Indonesia Anak Apa ya Agak susah Tidak jinak Tidak jinak Bukan bibit darah yang jinak ini Tapi giras atau jaringas Namun di jelem sama baik-baik gitu pemirsa Karakternya begitu Kemudian karakternya yang lain adalah Domba ini sangat cerewet Bibit ini bibit darah ini sangat cerewet Walaupun dikasih pakan sudah banyak Sudah apa tetap aja mengembik mengembik Apalagi kalau kelihatan kita lewat kesana kesini Yang biasa saya ngasih pakan ini cerewet sekali Tapi ini membuktikan Membuktikan apa? Membuktikan perkataan kakek saya dulu Waktu ngajarin Saya kan kalau doma cerewet Domba giras Jaringas Biasa dijual Kakek saya dulu pernah almarhum Menyampaikan bahwa Domba cerewet Desok halus anakan Jadi doma cerewet Cerewet Domba cerewet Itu suka bagus dalam beranak pinak Katanya begitu Dan baru terbukti nih Ini sangat bagus dalam menyusui Sangat bagus dalam melahirkan Sangat bagus mengurus anak Ini anak tunggal Tulang-tulangnya gede Tanpa diketahui lahirnya kapan Malam mungkin Karena anaknya sudah bersih begini Dan Balinya sudah tidak ada Saya yang jadi khawatir ini Balinya apakah dimakan lagi Atau sudah jatuh keluar Eh ke bawah Karena dilihat-lihat Dicari-cari Di bawah juga belum ketemu Kenapa balinya Kalau dimakan bahaya Itu karena itu racun Akan menimbulkan penyakit Ketika dimakan lagi oleh induk Dan Biasanya induk yang makan bali itu Dua tiga bulan Satu dua tiga bulan Kesana biasanya sakit Kemudian Secara bertahap Akhirnya sampai mati Itu karena yang dimakannya adalah Kumpulan dari racun-racun Kembali lagi Jadi konten kali ini Membuktikan bahwa Apakah doma yang cerewet Atau yang giras Jaringas Itu tidak bagus dalam mengurus anak Jawabannya bagus Buktinya mana Buktinya ini Nah ini bagus dalam menyusui Anteng Lama Kemudian setelah Melahirkan Ternyata sangat sayang kepada anaknya Jadi tidak semua bibit yang tidak jinak Atau tidak semua Indukan yang jaringas Yang giras Mbaik-baik Nah itu Tidak semua Jelek dalam mengurus anaknya Dan ini buktinya Ternyata ini bagus dalam mengurus anak Bagus rasa kasih sayangnya Bahkan lahirnya Ini tidak diketahui Jam berapa Karena waktu sore kemarin Saya tinggalkan Belum apa-apa Hanya tanda-tanda kelahiran Itu sudah kelihatan Tapi tidak dikira Akan malam tadi Sehingga pagi ini Saya datang ke kandang Sudah Jag-jag Begini anaknya Saya kira semingguan lagi Atau seminggu Dua minggu lah Nah gitu Pak Mirsa Ini pengalaman Pengalaman yang Memang Perkataan orang tua dulu Menyampaikan Bibit cerewet Macena Bibit cerewet Bibit jaringas Kadang-kadang Sok halus Ngurus-ngurus anak Dan ini terbukti Sekarang Ini jaringas Kalau Kalau datang saja Masih Pak Ansa Dia Kadang-kadang Tangan kita masuk ke dalam Sedikit Kadang-kadang Ngajlem Kadang-kadang Loncat ya Bibit ini Kadang-kadang Nubruk Loncat ke atas Pengen keluar Kayak yang takut Dan lain sebagainya Atau ketika dia Lagi makan Kita semperin Bahwa Tau Di depan Kita datang Langsung Ngagurubug Apalagi dipegang Kalau mau dipegang Wah Udah abrug-abrugan Wistupuguh Jigana T Mentesirikna Jigak Jilemasawan Gitu ya Jigak Kayak orang yang Sangat ketakutan Kemudian Cerewet Tehurun-ehrun Mau pagi Mau siang Mau sore Mau sudah makan Mau belum Kalau ada Orang Terus aja Mengembik Ternyata Sekarang Diam Setelah Punya Anak Setelah Lahir Enaknya Kasih sayangnya Beda dengan Yang lain Ini sangat Sayang Anaknya ketika Depak Ketika Depak Ketika Santai Duduk Santai Anaknya Di Tokeran Anaknya Di Tokeran Kemudian Dia Mengembik Ngembik Supaya Anaknya Segera Berdiri Segera Menyusui Jadi Diatur Sekian Menit Saya Perhatikan Sekian Menit Kemudian Menyusu Kemudian Beres Beberapa Menit Kemudian Ngembik Ngembik Lagi Ditokeran Lagi Supaya Berdiri Anaknya Kemudian Nyusu Kemudian Beres Selesai Itu Ini Unik Sekali Ya Gitu Pak Mirsa Ternyata Bibit Yang Cerewet Dan Jaringas Giras Ternyata Ini Bisa Bagus Dalam Mengurus Anak Salam Ngarit Selamat Ternak Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai 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 K pm Altyaz Jangan Selesai Selesai Terima kasih telah menonton!